Halo Tredars, pemirsa siap VB News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD VB News untuk hari ini. GBPUSD memperpanjang penurunan hariannya dan jatuh di bawah 1,1300. Di sekitar 1,1265 pada paru kedua perdagangan hari Rabu, menguatnya dolar Amerika Serikat karena munculnya data perubahan employment, EDP dan PMI jasa dari ISM yang bagus, maksa pasangan mata uang ini turun. Amerika Serikat merilis laporan pekerjaan EDP yang sedikit lebih kuat daripada yang diperkirakan, di mana pertambahan pekerjaan sebanyak 208 ribu di bulan September dibandingkan dengan yang diperkirakan sebesar 200 ribu. GBPUSD kehilangan daya tariknya dan turun ke bawah 1,1300. Setelah sebelumnya sempat naik ke arah 1,1500, sentimen pasar yang buruk telah menolong dolar Amerika Serikat berhasil mengumpulkan kekuatannya. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan investor mencari aset investasi yang aman pada awal hari Rabu, sehingga indeks dolar Amerika Serikat berhasil menghapus sebagian dari kerugian pada hari Selasa. Buruknya sentimen pasar yang enggan terhadap resiko terrefleksi pada indeks saham berjangka Amerika Serikat yang turun antara 0,7% ke 0,8% selama jam perdagangan sesi Eropa. Support terdekat menunggu di 1,1230 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,1200 dan kemudian 1,1180. Resisten terdekat menunggu di 1,1300 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,1430 dan kemudian 1,1470. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Febis!